Pemisah Badan Pengelola Waduk Cirata terus berupaya melakukan penertiban keramba cari apung yang telah mengalami overpopulasi. Kegiatan tersebut tentunya akan terus dilakukan lantaran menjadi salah satu program pemerintah yang sudah bergulir. Ditargetkan tahun 2023, penertiban akan tercapai dari awal 98.397 petak KJA hingga menyisakan 12.000 petak KJA sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 41 tahun 2002. Tahap demi tahap penertiban keramba jaring apung yang menjamur hingga overkapasitas di Waduk Cirata yang berada di tiga kabupaten antara lain Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta hingga kini terus dilakukan pihak BPWC bersama pihak TNI dari Kodam 3 Siliwangi yang berada di wilayah Sektor 12. Dari 98.387 petak KJA yang menjamur di Waduk Cirata hingga saat ini pihak BPWC bersama Sektor 12 telah menertibkan sedikitnya 7.100 petak KJA milik warga yang tentunya angka tersebut masih jauh dari target. Kepala BPWC Wawan Darmawan mengatakan sampai saat ini secara konsisten dan bertahap melakukan penertiban KJA yang ada di area Waduk Cirata bersama pihak TNI dan pemerintah. Hingga akhirnya KJA yang ada di Waduk Cirata pun tidak melebihi kuota daya tampung dan ditetapkan pemerintah sebanyak 12.000 petak sesuai keputusan Gubernur Jawa Barat No. 41 Tahun 2002. Wawan menambahkan, meski 7.100 petak KJA telah ditertibkan, namun hal tersebut tidak begitu banyak berpengaruh terhadap populasi dan kualitas air. Pihak yang menargetkan hingga tahun 2023 program Citarum Harum, penertiban KJA di Waduk Cirata akan rampung hingga akhirnya populasi KJA akan sesuai dengan peraturan pemerintah yang sebelumnya telah ditetapkan. Kita lakukan penertiban karena ini tidak boleh berhenti. Pada saat kita berhenti kemudian orang menyangka bahwa ini program sudah selesai. Tidak. Program itu akan berlanjut. Mungkin kita sudah sampai 2023, 2023 sudah habis ya. Jadi 2022 kita sudah, memang akan kita lihat apakah kita sisakan 12.000 ataukah zero. Pergantung itu keputusan pemerintah dan mungkin Gubernur nanti kita diskusikan. Tapi sampai saat ini SK Gubernur No. 41 Tahun 2002 menyebutkan 12.000. Jadi itu akan kita telah melakukan. Jadi mungkin nanti akan di musim hujan agak berkurang. Itu karena memang musim hujan kita lakukan. Tapi sampai saat ini sudah 7.100 sekian ya kan. Mudah-mudahan kita sampai tahun ini 10.000 atau lebih daripada 10.000 kita targetkan. Penertiban KJA ini merupakan salah satu program pemerintah bernama Citarum Harum yang tentunya guna menciptakan kondisi lingkungan di sepanjang jalur Citarum kembali bersih dan indah, bebas dari sampah serta limbah.